Intro Pemirsa Pengurus Lembaga Adat Melayu Kabupaten Merangin, masa bakti 2023-2028 resmi dilantik. Pelatikan tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi, Hasan Basri Agus. Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi, Hasan Basri Agus, belantik Pengurus Lembaga Adat Melayu Kabupaten Merangin, masa bakti 2023-2028. Dilantik sebagai Ketua Umum Lam Kabupaten Merangin, Azra'i Husin menggantikan Abdullah Gemuk yang habis masa tugasnya. Kemudian sebagai Sekretaris Umum, Jailani dan Bedahara Umum, Mariam Alfarina. Pelantikan ditandai dengan penyisipan keris oleh Temenggung Putrojayo Diningrat, yakni Ketua Lembaga Provinsi Jambi, Hasan Basri Agus. Keris yang disisipkan tersebut bernama Keris Nan Sembilan dan Pemasangan Pin Emas yang disaksikan seluruh tamu undangan. Ketua Lembaga Provinsi Jambi, Hasan Basri Agus meminta pengurus selam yang dilantik harus bisa mengayomi. Menjadi orang yang dituakan di tengah-tengah masyarakat, hendaknya di tingkah lakunya bisa menjadi contoh selayaknya orang adat, sopan, santun, dan ikhlas, serta bisa mengayomi anak, ponakan, dan cucu. Menuruskan niat, tujuan kita adalah mengurus anak ponakan dan anak cucu kita. Adat ini kita berusaha. Merangin ini sebenarnya memang lumpung dan potensi asal-usul adat kita sepulisian. Tau sebumu, banyak tokoh-tokoh adat, pemegang adat di Jambi adalah orang-orang di sana. Kalau ada yang terbilang tercacah, disitulah tempat tanaman tumbuh. Pelihara olah adat, jangan rusak, jaga olah bersamu bersungguh-sungguh. Pergi ke sungai Pasang Jelenti, sehingga dahulu melepas penat. Semua pengurus sudah dilantik. Laksanakan tugas sesuai amanah. Sementara itu pejabat bupati Merangin mukti menyampaikan di era globalisasi sekarang ini dengan berbagai pengaruhnya lam kebupaten Merangin dituntut untuk mampu mengawal nilai-nilai budaya, adat istiadat, etika gotong royong, tenggang rasa, dan semangat kebersamaan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Setidaknya terdapat dua tujuan pembangunan yang memerlukan hadirnya lembaga adat bersama dengan stakeholder pembangunan lainnya untuk mengujudkannya, yaitu pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan. Salah satu pilar untuk memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi di kebupaten Merangin adalah dengan pengembangan potensi sektor parawisata dengan ikon Geopak Merangin, Jambi. Kita patut bersyukur dan berbangga karena Geopak Merangin telah menenemah sertifikat sebagai anggota UNESCO Global Geopak dan meraih peringkat pertama Best Practice Award 2023 pada Konferensi Global Geopak ke-10 di Marokko. Kontributor BTV Nanang Fahru Rozi melaporkan dari Kabupaten Merangin